Oke, baiklah saudara-saudara mahasiswa Pakultas Teknik yang saya intai. Selamat berjumpa kembali. Selanjutnya, kita akan mengadakan kuliah pada kali ini yaitu berkaitan dengan materi kuliah struktur komputer rekayasa atau komputer rekayasa struktur. Dalam hal ini, kita akan memanfaatkan program bantu struktur dengan menggunakan software SAP 2000. Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan materi kuliah yang lalu, sekarang pertemuan kita yang ke-7. Yaitu kita mencoba untuk mengikuti materi pada modul pelatihan SAP 2000 yaitu bab 3 tentang struktur baja. Nah, di sini ada soal suatu struktur gedung 5 lantai dari baja kolom non-balok dengan tipe W16 x 31. Itu akan direncanakan berupa beban merata, berupa beban mati dan beban hidup. Kemudian, ada juga beban lateral. Ya, dalam hal ini tentunya dikerjakan secara horizontal dengan gambar seperti terlihat di sini. Oke, kita mulai dengan membuka program SAP 2000. Ini program SAP 2000 sudah terbuka. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita melihat soalnya dulu. Jadi, beban-beban yang bekerja itu dalam kilogram untuk menentukan satuan, ya kemudian meter. Jadi, kita rancang juga. Nah, ini sudah ada tutorialnya. Jadi, tahap 1 menggambar mulai struktur, new model. Karena di sini bebannya dalam kilogram dan satuannya meter, kita pakai di sini. Kilogram meter, ya. Kita mulai dengan file, ya. New model akan muncul di sini. Kita pilih di sini kilogram meter, ya. Ini ada kilogram millimeter. Jadi, kita memilihkan kilogram meternya. Kebetulan di sini soalnya adalah berupa frame. Jadi, kalau frame itu di template-nya dari 1 ribu itu sudah ada. Jadi, frame dua dimensi. Berarti kita pakai yang ini. Nah, frame dua dimensi ada lagi jenis-jenisnya. Nah, di sini ada portal, ada bridge, ada kemudian bridge eccentric, dan bridge concentric, ya. Kita pakai portal biasa, ya. Sesuaikan dengan soalnya. Nah, di sini kalau kita lihat soalnya, number of story. Berarti jumlah story-nya berapa, jumlah tingkat, ya. Kemudian, number of bytes di bentang, ya. Jadi, bentangnya ada 1, 2, 3, 4. Story itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi, story-nya kita kasih 5 di sini. Kemudian, bentangnya ada 4, ya. Kita lihat. Kemudian, tinggi mesin-mesin tingkat ada 4 meter, kemudian bentangnya 5 meter, ya. Jadi, di sini tingginya 4, di sini 5. Jadi, selalu lihat ini, ya, satuan. Kalau sudah satuannya meter, selesai meter. Dan tadi kita sudah sesuaikan di depan itu. Oke, jadi kita langsung klik restrain-nya, sudah langsung terbentuk, ya. Seperti ini. Ini 1, 2, 3, grid-nya sudah terbentuk. Di sini, 1, 2, 3, 4, ya. Kita bisa perbesar, mungkin yang ini kita bisa perbesar. Kita ada tampilan untuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi, karena ini kita punya cuma 2 dimensi saja. Kita tampilkan dia ek-set-nya jadinya. Ya, ini kalau kita kecil, dengan scroll. Dan kalau kita mau pindah, mau sesuai layar, nah. Jadi, pull layarnya terpakai. Jadi, ini sudah terbentuk, ininya. Jadi, kalau kita ikuti langkah-langkah yang di sini, kita sudah dapat isikan kotak-kotak ini, kan. Kita ikuti sudah. Nah, sekarang kita bisa untuk menurut tampilan, ini juga sudah kita lakukan tadi. Berikutnya. Nah, ini ada untuk bagaimana memperlihatkan label, ya. Ini join, kemudian label, gitu. Ini label, itu akan muncul. Di gambar, dari gambar kita, kita lihat di sini, ini join label yang tidak ada, ya. Ini kita bisa display, ya. Jadi, view, ini bisa. Display option, ya. Ini, ya. Jadi, join label, kita klik, atau dan frame label, ya. Jadi, kita isi, itu akan kelihatan, ya. Frame-nya, kemudian, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada frame label, ya. Join label-nya, dan mulai 1, 2, 3, sama, ya. Jadi, urutannya seperti itu. Ini sebenarnya kita bisa ubah-ubah nanti urutannya. Oke, kita coba sampai di sini dulu. Tes. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi, kita sudah dapat memodel sebenarnya. Di sini, portalnya adalah portal terbuka, ya. Bagian bawah tidak ada, tidak dilengkapi dengan slope, karena ini bangunan dari baja, biasanya di bagian bawah ini kita pakai pedestal, ya. Yang langsung nanti yang terhubung dengan fondasi, mungkin di bawah ini baru ada slope. Jadi, kita anggap dia di sini adalah perletakannya sendinya. Oke, kita lanjutkan sesuai dengan modul di pelatihan. Jadi, setelah terbentuk, kita sudah sampai pada tahap, apa namanya, desain. Sekarang, kita masuk ke tahap merencanakan material bengunan, ya. Materialnya. Kita definisikan materialnya, yang disesuaikan dengan soal. Kita memakai baja, jadi modul baja yang dipakai. Itu kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Jadi, sebenarnya kita bisa lihat soal yang awalnya, ya. Ini di sini, kan. Modul baja ditentukan di sini. Kita lihat, ya. Wajahnya W16 x W30, gitu. Nah, bubar-bubarnya pakai BJ37, ya. Jadi, kita sudah lihat modul baja yang dipakai di sini. Nah, ini property materialnya, jadi minimum layer stress-nya, itu desain property data ISJ LRPD. Pakai LRPD 93, 2,4 x 10, 7, ya. Nah, kemudian, minimum tensile stress, atau FU-nya, ini, ya. Itu BJ37 ini di sini. 3,7 x 10 bengkat 7. Nah, u-nya dengan satuan kilogram meter, ya. Jadi, kilogram per meter persegi. Oke, kita masuk lagi ke ini, sini. Jadi, kita definisikan material. Define material. Jadi, ini ada beberapa sebenarnya pilihan di sini untuk baja. Eh, deton, ya. Jadi, di sini bajanya. Kita bisa pakai ini, atau kita bisa pakai add new material. Material baru. Ini kita bisa modify yang ini juga nggak apa-apa, ya. Kebetulan di sini A3940. Kita bisa pakai, sebenarnya sesuaikan dengan material baja yang ada di soal. Jadi, soalnya di sini memang hanya menentukan BJ37. Kita bisa cari di tabel, ya. Terus, sementara untuk lebih lengkap, nanti silakan kita cari di tabel baja BJ37. Itu ketentuannya apa saja. Ya, di sini kan mulai selisiritas. Tentukan 2 x 10 pangkat 10. Kemudian posisional rasuannya 0,3. Kita ikuti, ya. Contoh ini. Ini di sini kita pakai baja, ya. Kalau kita naksikan nama baja. Di sini steel, ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini ada konkret, steel, aluminium, cold foam, ribar, tendon, dan other. Kalau ada itu yang tidak kita ketahui bisa diisi semangat itu. Steel ini kebetulan, jadi vapor unit kita biarkan. Kita ikuti modulnya. Ya, ini modul selisiritas menjadi 2,03. Kita coba klik 10 pangkat 10. Kosion rasu 0,3. Kita biarkan, ya. Ini, ya. Nah, di sini kita sekarang yang kita ubah itu adalah yang tadi kan minimum tensile test itu. Karena BG 37, di sini 37, ya. Karena FY-nya, kalau di sini kan, ini kan FY 2,4 x 10 pangkat 7, ya. Jadi di sini, di sini bisa kita ini, nolnya salah satu, dua, tiga, 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 tiga. Nah, kemudian di sini kita pakai 3,7, ya. Tiga, 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 tiga. Nah, kemudian ada FIE seharusnya. Ada FUE, jadi sesuai dengan ini baja itu kan ada diastrine hardening-nya. kemudian sebelum dia sampai runtuh kita anggap dia datar disini berarti 37 samakan ya jadi disini kan 37 oke jadi nah baja kita sudah definisikan ya dengan berat nah ini yang bisa kita cari sebenarnya di tabel baja bergantung pada baja yang ada di pasaran yang mau kita pakai nanti kalau di perencanaan yang sesungguhnya di klik ok, kita sudah punya baja disini ya karena modul bajanya hanya satu kita bikin satu saja kita lanjutkan, coba disini ikuti ininya jadi beras seluruh frame, kemudian define frame section dan tampilkan frame properties ini kita pilih baja yang dipakai adalah W16x31 ya jadi kita tahu di atasnya define material 0 nah kalau disini karena kita karena kita menganggap masa per unitnya karena kita hanya menghitung mekanika ya mekanikanya disini masa per unitnya dikasih nilai 0 boleh sebenarnya ada beberapa cara disini bisa dikasih nilai 0 atau nanti pada waktu menghitung itu pembebanannya ya waktu multi weightnya itu dikasih nilai 0 boleh saja atau kita ikuti ini berarti kita masuk lagi ke sini kita ubah jadi define materialnya untuk bajanya kita modify ya kita modify dia menjadi untuk masa per unitnya disini kita kasih 0 kemudian mesh ini juga biasanya otomatis dia 0 karena ya masa masa itu berhubungan dengan berat kan berat ini 0,81 oke ini situ ya ini oke kembali kita lihat disini nah yang tadi sebenarnya sudah labelnya kita define sekarang kita menentukan frame sectionnya frame section itu ternyata memakai W1631 coba kita cari karena ini pakai versi 15 kita pakai versi 14 kita definisikan ya section properties itu adalah frame sectionnya itu berupa ini kita bisa import sebenarnya import new property jadi diambil dari steel ya itu baja kemudian baja yang dipakai adalah baja IWF ya ini kita lihat disini oh W jadi pakai ini nah import kita ambil dari IISC kita akan dibawa kesini sections pro ya kita pakai ini open nah disini akan ada pilihan material yang kita buat ini akan muncul ya atau itu white length ya kita pakai W berapa tadi 16 kali 31 ya kita bisa pilih disini W 16 kali 31 oke nah kita materialnya ada sini jadi karena sudah kita pilih dari situ semuanya sudah ada kita tinggal klik oke aja kita akan sudah punya ya jadi kalau kita mau lihat jadi modify disini yang penting ini kita tentukan ini baja ya baja oke oke kalau sudah kita sekarang karena ini semuanya dari baja yang material yang sama kan W 16 31 kita pilih semuanya ini nah kita assign sekarang kita membuat definisikan dia frame-nya assign frame frame section itu dengan yang kita punya W 16 31 ya oke maka akan ini W 16 31 oke jadi semuanya sudah terdefinisikan kemudian lanjut kalau sudah itu terbentuk kita aplikasikan sekarang beban rencana nah menentukan kita definisikan beban rencana jadi load case-nya menu define load cases ya untuk menampilkan define load-nya kita ada LL live ya kemudian ini live load kemudian ada nanti dead load-nya ketik 0 pada kotak set multiplier sehingga nanti ada ini jadi dead nah disini 1 tadi sebenarnya kalau kita masanya kita biarkan disini kita kasih 0 maka hasilnya akan sama ya anda boleh coba itu ya jadi kita boleh coba sebenarnya di masanya nolkan atau disini nolkan kalau di masanya nolkan disini 1 tetap boleh disini nolpun sama ya di hasilnya kalau disitu kita tidak nolkan disini kasih 0 hasilnya akan sama dengan di sini dikasih 1 di sana 0 jadi kita beban disini yang difisikan hanya beban mati kemudian beban hidup ya dead load quick ini beban gempa ya quick beban gempa jadi kita masuk lagi ke programnya disini kalau kita lihat kita definisikan jadi define load pattern yang ada load pattern kita dead ini satu kan kemudian kita definisikan lagi disini itu sudah biarin ini ll disini kita pilih live add new load kemudian ada band e band gempa kita disini tipenya pakai quick disini juga 0 add new load kita punya dead load dan oke oke sekarang kita lihat kombinasi bebannya kombinasi beban itu ada define kombinasi untuk menemukan know from define itu ada berapa kombinasi beban yang dipakai disini adalah kalau kita lihat disini sebenarnya disoalnya kalau ditentukan sayang sekali ini soalnya tidak ditentukan jadi ini ketentuannya masih ketentuan soal masih kurang beban-beban kombinasinya kayak apa jadi disini termasuk karena ini sebagai contoh saja nanti untuk kombinasi beban kita sebaiknya lihat peraturan ya kalau disini kan contoh jadinya mereka buat disini pilih Z itu 1,2 kemudian LL-nya 1 dan beban gempanya 1 jadi ini kombinasinya jadi kita punya kombinasi cuma 1 saja kombinasi sebagai contoh itu cuma 1 seharusnya ada banyak kombinasi kalau ada beban gempa ya oke jadi kita lanjutkan kalau kombinasinya cuma 1 jadi define load cases dulu jadi disini ada dead model ya LL jadi modelnya kita hilangkan saja biar tidak mengganggu ya jadi yang ada dead dead LL dan kebungan gempa ya key oke kan kita punya itu kemudian baru define load combination load combination tadi add new load combination kombinasi 1 nya kalau kita lihat disini dead nya 1,2 kemudian LL nya 1 disini 1 kita ikuti dead nya ini scale nya 1,2 kita add kemudian LL nya itu 1 ya add kemudian EQ nya itu 1 add jadi 1,2 1 itu kombinasi sementara jadi kita punya satu kombinasi kalau mau buat kombinasi yang lain sesuai peraturan nanti tinggal tambahkan jadi disini oke dulu kalau mau tambahkan mau tambahkan lagi add new combination bisa atau modify atau copy dari kombinasi ini bisa ya add new copy kita misalnya ini kombinasi 2 akan muncul ini tinggal tinggal kita merubah misalnya disini dead nya 1 itu misalnya LL nya yang 1,6 itu misalnya bisa tinggal tambahkan disini 2,6 itu misalnya dimodify itu bisa oke jadi ini kita cancel aja karena kita perlu kombinasi 1 saja oke nah selanjutnya kita akan mendiminisikan memasukkan bebannya atau ya betul menerapkan beban-beban itu di sorry oke kita sign sekarang pilih batang yang akan diberikan beban jadi sesuai dengan soal ini kan gitu jadi bebannya ini ketentuannya kan akan diberikan beban merata ruang-ruang beban mati termasuk berat struktur itu sendiri dan beban hidup gitu pada lantai atap jadi beban mati 5000 kg dan beban hidup 1000 kg sedangkan pada lantai beban mati 8000 1500 jadi kita ikuti itu nanti nah ini dia bebannya ada jadi kita masukkan dulu beban mati ya oke kita masuk ke sini kita pilih beban mati ini pada atap ya 500 beban mati itu berarti pada atap ya kita lihat soal ini nah beban mati pada lantai atap beban mati 5000 kg beban hidup 1000 oke kita lanjut disini kita pilih bagian atapnya ya selek disini bagian atapnya kemudian kita assign ya loadnya tadi kita sudah menunjukkan ya jadi frame load itu berupa beban beban distribusi 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 tadi itu kebac beban mati itu satuannya ini kilogram meter ya disini ada 5000 ya beban matinya oke sudah terbentuk kemudian pilih kembali kan untuk masukkan beban hidup bisa pakai ini ya PS itu akan kembali dia terpilih yang tadi sudah kita pilih sign lagi frame load distribusi ini kita ganti beban hidup ya sebesar berapa tadi beban hidupnya beban hidupnya ada ini ya beban hidup 1000 oke beban hidupnya LL disini global gravity udah ini LL 1000 bentar dulu 1000 atau 2000 ya 1000 1000 oke itu jadi yang 5000 tadi itu sudah masuk beban beras sendiri kemudian di lantai itu ada beban sedangkan berantai itu 8000 beban matinya beban hidupnya 1500 500 misalnya seluruh beban lantai itu sekali aja kita kasih sekalian dipilih ya nah ini kita pilih beban lantai kita bisa pemilih nah ini jadi kita pilih assign frame load boleh distributed lantai itu beban matinya untuk lantai tadi biar tidak salah itu 8000 ya beban mati cuma 8000 oke kemudian pilih kembali DS assign frame load distributed ini beban hidup itu berapa 1500 ya 1500 oke jadi ini sudah kelihatan ya ini ada 1500 kita bisa cek ya klik disini klik kanan disini loadnya akan kelihatannya ada LL ada Z ini LL 8000 dan 1500 oke ini sudah lengkap bebannya sebenarnya sekarang tinggal beban titik yang disini oke jadi ada beban panjang bentang bentuknya atau beban horizontalnya masing-masing ada sini 1500 eh 15000 14500 14000 jadi turun 500 500 oke kita mulai dari sini itu kita ini beban gempa ya 15000 dulu jadi klik disini assign join load pause ya ada ini kita ke beban gempa itu arahnya arahnya global lihat sumbunya ini global X global X ke kanan berarti positif itu ada 15000 oke jadi ini sudah 15000 kemudian kita assign lagi join load pause ya jadi kita tetap global X itu berkurangnya sekarang 14500 500 oke disini sign lagi download pos 14000 oke disini sign 12000 13000 500 oke disini sign join load pos disini 13000 tentu beban-beban gempa ini ya diperoleh dari Anda menghitung misalnya dengan analisis statik sikivalen ya atau response spectrum misalnya itu akan menggunakan beban gempa yang terjadi kemudian gambar model struktur seperti itu sudah oke semuanya sudah berjalan ya untuk bebannya sudah masuk jadi sekarang tinggal analisis struktur kita pakai design code ini tentuannya pakai pilih ISC ISD 89 jadi design code insert ke sini oke terakhir analisis struktur click menu option jadi setelah beban-beban sudah bekerja ini sebenarnya click menu disini option set program default to fly unit graphic model bukan ya design style frame design disini view reference disini kita bisa pilih disini ada AISC yang dipakai apa AISC AISC 89 oke bisa disini AISC 89 ya kita lihat disini AISC akan sesuai sesuai dengan itu kita ada prof domain yang dipakai itu ada ARL FD tentunya Anda sudah dapat di material materi Bajai AISC SD 89 oke sebenarnya setelah ini ditentukan kita sudah bisa analisis strukturnya ya jadi ini kita pilih accept plane kan gitu jadi kita analisis self-analysis option accept plane oke kemudian tektif ini dia kan itu nah sekarang kita bisa lakukan run analisis analisis run analisis ini ya sebetulan tadi kita sudah modelnya kita hapus ya jadi ada dead ll dan eq oke kalau I show run now kita harus simpan dulu sebenarnya kita pasti diminta nyimpan jadi kita simpan dulu filenya kita carikan tempat lokasinya keserahan lah ya mau nyimpan dimana asal diingat saya simpan ini jelas di materi kuliah kita kasih komputer 2020 2020 ini saya kasih folder struktur struktur bajaj contoh struktur bajaj ini program akan sudah jalan langsung oke ini sudah selesai jadi analisis komplit berarti mudah-mudahan tidak ada masalah jadi tidak ada masalah disini kelihatan linear equation sudah linear static nya oke jadi sudah ketemu nah ini jadi kita bisa nanti melihat reaksi perletakannya kayak apa berapa besarnya gitu ya jadi yang kejadian displacement nya juga di studio ini akibat dead ya kalau kita cari akibat kombinasi satu oke nah ini dia kombinasi satu kita bisa buat animasinya oke jadi ini displacement nya akibat kombinasi itu kan kelihatan disini jadi ke arah satu dia berapa ya tentunya ini dalam satuannya dalam meter ya kalau kita mau lihat dalam yang lebih kecil lagi dalam satuan millimeter gitu misalnya bisa diganti disini satuannya pakai ton millimeter gitu misalnya akan dia akan berubah disana kan disesuaikan jadi ini 308 millimeter oke ini kembalikan ini ke kilogram ya kilogram meter jadi hasil-hasilnya bisa dilihat disini momen yang bekerja frame kabel ya momen momen nah ini dia momen yang bekerja pada struktur itu bidang momennya bisa kita cari satu persatu ini bisa dilihat ini kombinasi satu semua ya jadi kita bisa jalankan kok disini ini adalah shell geset disini momen kemudian disini defleksinya pada tiap titik untuk balok yang kita pilih tadi ya yang berkedip disini disini itu dan oke itu sudah run analisisnya sekarang melihat analisis hasil analisis ya jadi menu display show force stress join menampilkan join reaction force itu kita pilih misalnya kombinasinya akibat urban hidup kita mau lihat silahkan nah itu kalau melihat tutorial ini sampai disitu sudah selesai sebenarnya cuman kita bisa analisis karena tadi pakai apakah gunanya ISD ASD 89 itu kita desain kita belum desain kalau sudah kita dapatkan gaya-gaya ini kita lanjutkan ke proses design style frame design gitu view reprise region sekarang tadi kita sudah tentukan ASD 89 oke jadi option design style frame nah disini kita verify dulu verify analisis PS design section klik analisis and design section match for all style frame jadi sudah oke tinggal sekarang kita design kita design style frame design start design check of structures oke ini dia ini kita coba matikan dulu label-label ini yang mengganggu ini nah disini nah disini hampir semuanya merah ya ini merah ini kita bisa stress ratio-nya sebenarnya design scale frame display design info TM ratio color value ya bisa kita lihat TM ratio-nya nah ini oh lihat nih TM ratio-nya ini berat ini 4 sampai dan ini tidak terdefinisikan lagi berat artinya design-nya itu terlalu kecil ya terlalu kecil kalau lihat-lihat disini hasilnya ini bisa kita lihat detail-nya nah ini arrow section over stress design kita terlalu kecil jadi kita bisa atur nanti program kan tinggal sekarang yang mana yang cocok gitu kan nanti sebenarnya kita bisa memilih beberapa frame itu masuk disini gitu kita masukkan ya nanti programnya akan memilih sendiri oke saya kira sekian dulu untuk tutorial kali ini nanti kita nyuruhkan lagi di pertemuan berikutnya terima kasih selamat belajar selamat mencoba mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat nanti diskusinya kita lewat google classroom atau lewat WA oke sampai jumpa selamat 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 menikmati